Hai selamat datang di channel pamerul ikhsan dan kali ini saya akan mengganti bodykit samping yang ini karena sudah patah Hai patahnya ketendang ini udah belah kebagi dua dan sebelah sana pun sama kalau ini saya gesrot di jalan kena bukan posisi tidur apa ya sejenis posisi tidur sih cuman agak tinggi ini seperti biasa kita akan mengganti bodykit ini dengan ini ini bahannya adalah talang air talang air lagi ikuti channel ini terus jangan lupa like dan subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang banyak teman-teman yang minta bikinin tutorial bikin bodykit katanya bangshan bikinin tutorial dong buat bikin bodykit talang air ini ya udah saya bikinin berhubung ini juga sudah rusak sebenernya sih didempul juga udah bisa lagi soalnya ini tinggal ditambal didalam aja terus didempul lagi tapi udah beres lagi cuman saya mau ganti model sekalian bahannya ya ini talang air modal Rp50.000 satu satu talang air dibagi dua ini cukup buat kiri kanan mobil fvv sekarang kita bongkar bodykitnya tapi sebelum bongkar bodykit kita pindahin dulu mobilnya karena ini mepet banget susah bongkarnya ini mepet banget sekarang kita pindahin dulu mobilnya hahaha hahaha selamat menikmati oke ini sudah terbongkar dua-duanya kiri kanan ini bodykitnya sekarang kita akan ngemal dulu bodykit bahan bodykit yang baru ini kita akan ukur samain sama ini dan bentuknya saya gak tau mau diapain ini pantengin terus aja channel ini oke kita sekarang akan ukur dulu panjangnya ini alat-alatnya kita samain dulu aja yang bekasnya nanti di sini dipotong-potong lurus aja kesini tapi nanti kan si talang air itu bentuknya gini posisinya gini yang aslinya nah begini kan nanti ininya juga dipotong yang yang sebelah sini ini sisain aja segini boleh kalau enggak ukurin aja kita kesini nah yang penting yang penting mepet sini sini saya nanti ngebautnya kesini ini kalau gak salah sekitar 2 cm setengah get get terus 3 cm ya ini tadi udah dipotong penampakannya jadi seperti ini tinggal disesuaikan saja sama lakukan garis body di ukur saja pokoknya dari yang ukuran ini 2 cm setengah itu ini udah dikasih 1 cm aja nah kalau kesininya menyesuaikan dipasin aja potongnya dikit-dikit dulu aja biar gak ketebalan kesini oke teman-teman nah bila Anda ingin mengikuti model body kit saya bisa tiru ini step by stepnya yang pertama kan dari pemotongan itu ada sisa yang enggak kepakai nah ini dibentukin kayak gini ini harusnya ya harusnya kesini nah sininya jadi L ini belum dibengkokin nomor segini terus di bagian sini kita tambahin sekitar 1 cm sekitar 1 cm biar bisa menopang yang ini nanti ini ditempel seperti ini nah untuk ininya ke nanti disini disambung disini terus ini nanti ditutup kayak gini proses akhirnya ini yang model yang dulu mau ikutin model ini juga boleh atau mau kreasi sendiri terserah kalian cuman untuk step by stepnya saya rasa kemarin juga untuk pemotongannya aja udah cukup kreasi itu udah jadi kayak body kit cuman untuk modelnya terserah kalian mau dibikin seperti apa kalau saya ya sih mau dibikin seperti body kit Jepang kalau gak salah itu vertex vertex gak tahu apalah dibuat sedan harusnya sih sampai sini cuma jelek jadi sampai sini aja ya ini sudah pada dipotong bahan-bahannya dan ada yang sudah ditempel juga apabila anda akan meniru meniru bentuknya seperti saya bisa ikutin nah yang pertama kita potong dulu ke sisa bekas pipa pepis itu segini ini sekitar ya pokoknya satu garis ini aja segini terus ditempel nah disini ada jarak offset satu senti dari bibir ini ke sini ini satu senti rata sampai sana buat tahanan body kit yang tempelan ini ini biar agak nyiku nah setengahnya itu kan ini ini patah sih yang belah serap belum patah nah ini buat tahanan nanti di sini ini contoh yang udah terpasang seperti ini ini nah ini kan sikunya tuh ini buat nahan ya kalau di lem korea aja gak cukup sih harus pakai serat piber tak kalau ini di lem di lem korea ini siku gini ini ke bawah sini yang tadi dipotong tuh buat tahanan di sini nah lebih baiknya kalau ada pakai piber resin sama serat piber biar lebih kuat nempelnya ini sudah dikasih di serat piber semua biar lebih kuat ini kalau diangkat gini juga kuat kalau udah pakai piber kalau pakai lem korea kadang putus lagi terus masangin ininya ke tambahannya pakai baut aja biar lebih kuat kalau di lem aja gak akan kuat dibaut terus bautnya dilem atau nggak dicor pakai resin lagi oke ini sudah terpasang dua-duanya tambahan body kitnya tadi dan sudah didempul juga agar sambungannya jadi lebih halus kita lanjut ke hari besok sudah sore sekarang oke ini sudah ditutup bagian pinggir yang nanti di dispak borban ini yang sana juga udah ini juga ditutup nanti kita disini didempul pas sambungannya biar kayak ini ini udah didempul udah mulus tinggal cat tinggal yang ini masih hamplas dan ini juga nanti di dempul lagi oke oke ini sudah didempul ini sudah rapi usaha disambung tinggal nanti dipotong kesini aja ke sini juga udah disambung di dempul udah rapi semua ini juga sama sesudah ini dipotong lanjut kita proses naik cat paling sehari tapi kali ini ngecatnya nggak sama saya kita kirim ke tempat cat yang waktu itu bikin bemper depan kecetnya di padidi supaya warnanya gebelang oke teman-teman ini body kitnya sudah beres sudah dicat sudah dicat oleh padidi hasilnya Alhamdulillah rapi dempulannya juga rapi nggak ada yang bolong-bolong ya daripada dicat pakai pilok mending ini aja sih ngecat ke tukang ahlinya warnanya juga udah sama tapi kalau dibandingin sama bodi itu berbeda karena bodinya itu belum dipoles ini juga masih pada gores-gores ini udah sama sama tutup tanki udah percis sama nanti kalau mobilnya udah dipoles ya Insyaallah kalau bakal sama ya hanya itu saja yang saya bisa videokan mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian dan bisa menginspirasi kalian juga ini berikutnya tinggal di baut saja seperti yang kemarin mengikuti jalur bekasnya itu yang sebelah kanan tinggal dipasang saja ini yang kiri juga tinggal dibaut mudah-mudahan bisa bermanfaat video ini terima kasih telah menonton saya pemenur uliksan dan sampai jumpa selamat menikmati